Oke selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofian Setiawan Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari game 3D multiplayer dengan Unity dan Photon Nah di part ini kita akan langsung menuju ke codingan untuk aturan multiplayer level 1 Oke buka lagi untuk scene multiplayer level 1 Dan nanti kita harus mengaktifkan semua game object yang ada disini Jadi kalau misalkan ada UI misalkan panda kalah menang dan hikmah ini harus diaktifkan Karena nanti kita akan pasang di inspector component script untuk aturan multiplayer tersebut Oke dan di resource kita juga sudah buat untuk player kemudian ledakan dan laser Oke jadi yang pertama saya akan coba buat untuk game object untuk penampung script Jadi buat kosong Oke seperti ini dan kemudian kita beri nama pengaturan multiplayer level 1 Oke seperti ini Nah nanti kita akan pasangkan scriptnya disini Tapi saya akan tambahkan yaitu komponen photon view Oke Oke jadi saya tambahkan komponen photon view agar nanti Masing-masing player itu mempunyai ID untuk pengaturan multiplayer level 1 itu berbeda Karena nanti untuk masing-masing player nanti sifatnya nanti ada yang mempunyai keadaan yang berbeda Misalkan kalah atau menang itu masing-masing player Oke selanjutnya saya akan buat untuk script baru Jadi kita tambahkan komponen kemudian pilih new script Dan disini saya akan beri nama pengaturan multiplayer level Misalkan seperti ini Oke kemudian kita create and add Oke kemudian pindahkan untuk script pengaturan multiplayer level 1 ke folder script agar menjadi satu dengan script lainnya Oke seperti ini dan kemudian kita akan open Jadi klik kanan kemudian open Oke kita sudah buka untuk script pengaturan multiplayer level 1 Nah yang pertama saya akan coba untuk menambahkan import atau using disini Karena nanti kita akan butuhkan untuk UI kemudian scene management dan juga link queue Oke karena nanti kita akan memasang beberapa UI di komponen dan nanti kita akan tambahkan disini Kemudian scene management ketika kita sudah berhasil misalkan mengalahkan NPC dan lanjut ke scene misalkan untuk level 2 Dan kemudian untuk link queue ini saya gunakan untuk query dari list nantinya Oke selanjutnya saya mengganti untuk extend dari class ini Jadi photon pun behavior Karena nanti kita akan gunakan komponen yaitu photon view Dan juga untuk class photon network dan juga photon player Oke selanjutnya saya tambahkan untuk object reference Yaitu dari UI text Oke dan kali ini saya tambahkan untuk menampung nama player Oke kemudian status aktivitas yang berada di bawah itu di bagian UI bawah Kemudian nama room di bagian atas Skor player di bagian atas Oke di bagian UI bisa dilihat ya Kemudian kalah skor ini digunakan untuk menampung skor untuk UI UI kalah ya di panel kalah Oke kemudian nama player yang kalah Kemudian jumlah musuh yang masih ada Oke NPC maksudnya Dan juga daftar player yang menang Oke ini di bagian panel menang Oke selanjutnya saya tambahkan untuk reference object dari button ya Oke dan kemudian ini untuk nanti mendrag ke dalam inspector untuk tombol keluar level Nah tombol keluar level kalau di game itu di bagian UI Itu berada di kiri pojok atas Oke jadi ada tombol keluar level Nah itu nanti kita akan drag dan kemudian kita akan taruh nanti di tombol keluar level Jadi kita akan manfaatkan untuk komponennya Jadi komponen button Nah nanti yang digunakan adalah ini Oke selanjutnya saya akan juga memasang prefab dari resource itu adalah player Berupa transformnya Jadi kita akan ngambil nanti posisinya Dan kemudian kita juga memasukkan tag player Yaitu kita isi secara default itu adalah player Seperti halnya di pertemuan sebelumnya kita sudah memasang tag di masing-masing player dan juga NPC Kalau NPC yaitu tagnya musuh seperti ini Oke Kemudian untuk selanjutnya yaitu string nama scene keluar Oke Jadi nanti ketika kita keluar Kita menekan tombol keluar nanti nama scene yang dimaksud adalah yang ada disini Oke Kemudian Ini untuk tag musuh tadi sudah Dan kemudian yang selanjutnya ini adalah scene selanjutnya Nah scene selanjutnya ini adalah nama scene yang dituju ketika kita sudah mengalahkan NPC Oke selanjutnya untuk game object yang dipasang di inspector nanti adalah panel menang, panel kalah, dan panel pesan Nah panel pesan itu maksudnya adalah panel hikmah Oke jadi kita akan pasang dan nanti kita akan lihat ketika player menang, kalah, dan nanti akan muncul pesan seperti ini Hikmah Oke Nah nanti akan diaktifkan di script di bagian bawah Nanti di bagian fungsi mana Tapi secara default nanti untuk panel menang, kalah, dan pesan akan kita buat untuk aktifnya itu false Oke Oke selanjutnya saya menggunakan float untuk lama panel menang Jadi selanjutnya ini nanti akan dihitung 10 detik nanti di script yang di bawah Oke kemudian untuk skornya saya buat private seperti ini Kemudian jumlah musuh total misalkan 3 Jadi tidak ditampilkan di inspector Oke Kemudian nanti ini keadaannya bila sudah menang Nah nanti kalau misalkan sudah menang nanti akan berubah menjadi true Karena kita masih mulai gamenya di bagian awal maka kita akan buat ini false Oke Dan kemudian untuk selanjutnya yaitu sebuah public ya Reference public akan muncul di bagian inspector yaitu radius player Nah nanti player akan kita tempatkan secara random di radius 7 ini Maksudnya 7 satuan 7 satuan dari unity Oke scale Oke Oke selanjutnya saya menggunakan photon view dan saya beri nama objeknya yaitu pv seperti ini Untuk lebih mudah untuk mengingat kalau pv ini berarti photon view Nanti photon view akan kita gunakan untuk melakukan misalkan validasi Apakah ini game objek ini milik player kita Klien kita atau mungkin klien lain Nanti akan berbeda perintahnya Misalkan kita buat nanti if else seperti itu Oke jadi kita akan gunakan nanti pengecekan is mine Oke untuk mengecek ini punya kita atau bukan Oke seperti itu Nah di void start kita tambahkan kode seperti ini Jadi pv this get component photon view Oke karena kita pasang di objek pengaturan multiplayer level 1 tadi Dan sudah kita tambahkan komponen photon view Jadi this ini untuk yang kita attach Kemudian kita dapatkan komponen photon view Nah kemudian kita simpan di objek pv Oke seperti ini Jadi referensi maupun nilai yang ada di komponen photon view Itu sudah masuk di pv seperti ini Baik itu view id maupun owner Oke sudah ada di sini Oke selanjutnya kita tambahkan kode seperti ini Jadi if photon network connect Jika photon itu connect Atau kita sedang connect dengan photon Maksudnya seperti itu Maka akan menjalankan fungsi Yaitu mulai player Nah fungsi ini masih belum saya buat Jadi masih merah seperti ini Jadi nanti digunakan untuk melakukan instantiate player Di folder resource menuju ke scene Jadi kita akan memanggil prefab Oke Nah kemudian di status aktivitas Tadi dari reference dari public text status aktivitas Untuk textnya kita tambahkan Yaitu mulai bergabung Dengan color yaitu yellow Nah ini untuk tagnya Jadi seperti hanya tag html Oke seperti ini Jadi nanti ini digunakan untuk mengatur warna Oke jadi warnanya kuning Mulai bergabung Oke seperti ini dan kemudian kita berikan enter seperti ini Slash n Oke Nah saya tambahkan plus sama dengan ini Karena mungkin di status aktivitas itu sudah ada textnya Jadi untuk menambahkan text di bawahnya Maka kita gunakan plus sama dengan Kalau misalkan kita Hanya gunakan sama dengan nanti Textnya akan dihapus dan diganti dengan ini saja Oke jadi kita menambahkan textnya Bukan Memperbarui Oke menambahkan text Oke dan kemudian untuk selanjutnya saya gunakan Class photo network Untuk player Dan kemudian Kita akan tambahkan score Yaitu Men set score jadi 0 Jadi ini untuk mengatur Skor secara multiplayer Jadi sudah ada Fungsinya Oke yaitu set score Seperti ini Kita isi dengan 0 Nah nanti kita Kalau misalkan ada Tumbukan misalkan Dari tembakan player Mengenai NPC Maka akan ditambahkan untuk set score nya Oke Nanti bukan set score ya Mungkin fungsi yang akan kita gunakan Yaitu add score Oke jadi penambahan score Oke selanjutnya Saya gunakan fungsi Maaf maksudnya kode Yaitu seperti ini Jadi untuk pengecekan Apakah Photon view itu adalah milik kita Atau dari objek pengaturan multiplayer itu adalah milik kita Jika iya Maka kita akan Mendapatkan score dari player Yang sudah ada Jadi Ini kita simpan di Score seperti ini Oke Dan kemudian kita casting Menjadi integer Dari Dari score yang ada Di Photonautical player Oke Kita akan dapatkan Dan kita simpan di score Dan kita simpan di score Seperti ini Nah nanti score ini untuk menentukan Ketika kita berhasil Menembak atau Melendakkan NPC musuh Oke seperti itu Dan kemudian Kita akan mendapatkan juga Yaitu nickname dari player Kemudian kita simpan di Public text Now player ini Jadi kita simpan di Object reference ya Itu nama player Berada di atas Kalau kita cek di UI game Itu ada di atas Oke seperti itu Jadi nickname ini Berasal dari Nama player yang kita inputkan Sebelum kita Memasuki game Oke jadi ada di form itu Oke Dan kemudian Kita tambahkan Untuk Kalah nama player Oke Text Yaitu nickname juga Oke Jadi kalau misalkan Kita kalah Maka akan muncul seperti ini Untuk nama Nama player nya Oke Ini berada di Panel Kalah Oke Oke selanjutnya Saya tambahkan Kode lagi Yaitu Text daftar menang player Jadi Ini untuk menampung Player mana saja yang menang Dan ini saya kosongi Oke Karena Ini masih mulai ya Karena kita letakkan di Void start Masih mulai Jadi belum ada Player yang menang Oke jadi kosongi Dan kemudian Saya pasangkan Untuk Panel menang Dan panel pesan itu Tadi yang sudah kita pasangkan ya Kita akan buat Ini tidak aktif Jadi set aktif False Untuk panel pesan Dan panel menang Maksudnya panel pesan itu adalah Panel hikmah itu Oke Jadi false semuanya Nah Untuk panel kalah Ini tidak saya sertakan Di sini Akan saya sertakan Di script lain Di bagian player nantinya Oke Jadi ini untuk Khusus panel menang Dan panel hikmah Oke Selanjutnya Untuk text Score player Yang berada di Panel atas Di bagian UI Kita akan berikan Text seperti ini Jadi score Oke Berupa string ya Dan kemudian Kita akan mengambil Integer score Di sini Oke Jadi keadaan score Kalau misalkan Diset Diset score berapa Kemudian Akumulasi scorenya berapa Akan berubah ya Dan Kemudian kita Buat to string Karena sebelumnya Ini integer Oke Jadi nanti Skornya Misalkan Yang Karena awal ya Karena 0 Maka di sini juga 0 Kalau misalkan Ada 200 Mungkin Di sini juga 200 Lalu ditampilkan Di UI Score player Nah kemudian Untuk score kalah Ini juga sama Untuk kumulasi Skornya Cuma di sini Saya tambahkan Color Ya Yaitu Kian Seperti ini Untuk tagnya Color Seperti ini Seperti halnya Di status aktivitas Juga Dan kemudian Untuk nama Roomnya Kita dapatkan Dari Photo Network Room Name Dan kita Tampilkan Di UI Text Di panel Atas Oke Oke Tadi tampilan Untuk hurufnya Saya kira terlalu kecil Jadi saya besarkan Seperti ini Kalau misalkan kurang besar Bisa tambahin Oke Seperti ini Dan Saya tambahkan Untuk Coding Selanjutnya Yaitu Untuk tombol keluar Jadi kita Mendapatkan Dari Tombol Yang Kita Masukkan ke Inspector Kita drag ke Inspector Kemudian kita Dapatkan Komponen Tombolnya Oke Dan kemudian Di Sini Kita akan Berikan Add listener Saat di klik Tombolnya tersebut Akan menjalankan Fungsi Yaitu Meninggalkan Room Oke Di sini Masih Belum saya Buat Untuk Fungsinya Jadi Nanti Belakangan Seperti halnya Untuk fungsi Mulai player Juga belum Oke Nah itu Nah itu Untuk startnya Seperti ini Dan kemudian Untuk Yang Bagian Reference Object Oke Oke Nah selanjutnya Kita masuk Ke Void update Nah void update Nah void update Ini akan Memberiksa Keadaan Misalkan Perubahan Dari Variable Atau mungkin Keadaan Dari Objek Ini Per detiknya Akan Dicek Atau Bukan per detik ya Persatuan Waktulah Akan Dicek Oke Di sini Saya akan Beri Permisalan Jika Foto network Tidak Connect Oke Jadi kalau misalkan Internetnya terputus Atau Connectable server Terputus Maka kita akan Mengubah Modenya itu Menjadi offline Jadi Foto network Offline mode True Karena kalau misalkan Kita tidak aktifkan Offline mode Ketika kita tidak Connect ke Foton Maka game ini Akan Istilahnya Keluar dari Room Dan Akan kembali Ke scene Awal Oke Nah nanti Masalah Sinkronisasi Akan Dilakukan Secara update Seperti ini Jadi Kalau misalkan Kita tidak Connect Maka Di player Lain Misalkan Kita melakukan Gerakan Seperti itu Maka di player Lain Tidak akan Melakukan Gerakan Nah Ketika kita Sudah Connect kembali Maka Posisinya Akan Disinkronisasikan Dengan Player Lain Oke Atau Klien Lain Oke Untuk update Saya Pending Dulu Dan Selanjutnya Saya akan Menambahkan Fungsi Meninggalkan Room Oke Jadi Saat Tombol Keluar Tadi Diklik Maka Kita akan Dapat Nambahkan Add Listener Yaitu Untuk Menjalankan Fungsi Meninggalkan Room Oke Nah Ini Fungsinya Sudah Saya Buat Oke Dan Di Dalamnya Itu adalah Perintah Untuk Meninggalkan Room Meninggalkan Robby Dan Kemudian Menghancurkan Object Player Yang tersedia Di scene Dengan ID kita Jadi Object Player Object Player Dengan ID Kita Akan Dihancurkan Di scene Multiplayer Level 1 Oke Jadi kita Otomatis Sudah Keluar Dari Room Keluar Dari Robby Dan Dihancurkan Untuk Objectnya Oke Mungkin Ini Akan Saya Pindahkan Ke Sini Jadi Sebelum Keluar Room Dan keluar Lobby Maka Kita Hancurkan Dulu Untuk Objectnya Oke Seperti Ini Nah Ini Dengan Permisalan Kalau Kita Sedang Connect Oke Atau Kita Tidak Sedang Di Mode Offline Oke Seperti Ini Oke Selanjutnya Saya Akan Kembali Ke Void Update Oke Selanjutnya Saya Masukkan Kode Seperti Ini Jadi Kita Akan Menghitung Jumlah Musuh Yang Masih Tersedia Di Scene Multiplayer Level 1 Dengan Cara Kita Mencari Object Dengan Tag Musuh Dan Kemudian Dihitung Lensnya Oke Untuk Tag Musuh Tadi Kita Berikan Nama Yaitu Musuh Jadi Game Object Apapun Yang Mempunyai Tag Musuh Maka Akan Dihitung Semuanya Oke Ada Berapa Kemudian Disimpan Dan Disimpan Di Jumlah Musuh Total Oke Seperti Ini Nah Kemudian Untuk Jumlah Player Jumlah Player Ini Menggunakan Photo Network Count of Player in Room To String Oke Jadi Berapa Player Yang Bergabung Di Room Ini Maka Akan Dihitung Dan Kemudian Diubah Menjadi String Oke Misalkan Kalau Player yang Bergabung Di Room Itu Ada 2 Maka Akan Disini Akan Menjadi 2 Diubah Di String Dan Yang Terakhir Itu Ditambahkan Player Jadi Kalau Misalkan Ada 3 Player Maka Disini Juga Isinya 3 Player Kemudian Ditampilkan Di Jumlah Player Di Bagian UI Oke Selanjutnya Untuk Jumlah Musuh Oke Jadi Jumlah Musuh Total Tadi Karena Berupa Integer Kemudian Diubah Ke String Nah Nanti Akan Dihitung Musuhnya Ada Berapa Oke Misalkan 3 Musuh Lalu Kemudian Kita Tampilkan Di UI Text Jumlah Musuh Oke Nah Kemudian Untuk Selanjutnya Itu adalah Skor Jadi Secara Up to Date Ini Akan Dicek Terus Menerus Baik Jumlah Musuh Kemudian Jumlah Player Dan Skornya Juga Nah Skor Ini Didapat Dari Photon Network Player Get Skor Jadi Fungsi Untuk Melihat Skor Secara Kumulatif Oke Kemudian Kita Simpan Di Skor Seperti Ini Nanti Kalau Misalkan Ada Perubahan Skor Misalkan Skornya Sebelumnya 0 Menjadi 100 Kemudian 200 300 Maka Akan Disimpan Disini Oke Nah Kemudian Di Void Update Saya Tambahkan Jika Ini Milik Kita Oke Untuk Pengaturan Multiplayernya Maka Untuk Skor Kalah Yaitu Dari Kumulatif Skor Yang Ada Oke Jadi Dibuat Warna Seperti Ini Dan Kemudian Ditampilkan Di UI Di Bagian Panel Kalah Oke Dan Kemudian Untuk Skor Player Ini Ditampilkan Di Bagian UI Panel Atas Oke Bedanya Hanya Ini Diberi Warna Ini Tidak Oke Mungkin Sekian Untuk Pertemuan Kali Ini Di Part Ini Kita Sudah Bahas Cukup Banyak Dan Kita Akan Lanjut Di Part Berikutnya Jadi Silahkan Dicek Kodenya Seperti Ini Kita Akan Perkecil Ukurannya Jadi Yang Sebelumnya Saya Memasang Untuk Importnya Seperti Ini Oke Kemudian Ini Untuk Reference Objectnya Oke Dan Kemudian Untuk Void Start Sampai Seperti Ini Untuk Void Startnya Sudah Selesai Sebenarnya Oke Seperti Ini Dan Kemudian Untuk Void Update Masih Belum Masih Ada Banyak Void Update Kita Akan Lanjut Di Part Selanjutnya Oke Seperti Ini Dan Saya Tadi Menambahkan Fungsi Untuk Meninggalkan Room Oke Masih Banyak Kode-kode Yang Belum Kita Masukkan Di Pengaturan Multiplayer Level Dan Akan Saya Lanjutkan Di Part Berikutnya Oke Sekian Dan Terima Kasih